Intro Halo guys, semuanya Sebaliknya bersama gue, Mehmet Jonatan Di video kali ini, gue ingin sharing Satu hal, mungkin Aduh, sorry ya, ini nyalain Google Map Takut nyasar Satu hal, mungkin simple, sederhana Tapi mungkin bisa membantu teman-teman Terutama yang baru beli jersey Atau punya jersey Udah beli mahal-mahal, terus Jatuh, atau misalnya Kecuci gak bener Atau misalnya ke-stretch, sehingga robek Jadi Bip gue, atau celana sepeda gue Itu kan, ya, celana sepeda teman-teman Tau lah, itu kan material dari Apa ya, stretch Agak, stretch itu ya Gue juga gak tau lah Spesifiknya seperti apa Jadi gue mendapati Cara gue itu Bolong Di botu bolong Memang kecil segini Segini bolongnya Nanti gue kasih liat teman-teman Cuman itu lumayan mengganggu ya Karena Gue yakin Kalau gue biarin Lama-lama akan membesar Dan pada akhirnya Hancur Tadi gue udah ketemu Sama Bro Ricky Bro Ricky kebetulan Sudah pernah Mengalami hal yang sama Di bagian belakang Tanahnya itu robek Dan dia bawa ke tempat Perbaikan buat Jersey Menarik banget kan Gue udah liat hasilnya Dari celana dia tuh Bagus banget Gak hampir gak keliatan Jadi gue sarankan Bawa ke sana Kita mau liat tuh Tempatnya seperti apa Oke Nah ini lokasinya nih Di Gading Serpong Namanya Laba-laba Unik ya namanya ya Reparasi segala Estimasi 1898 Gila cuy 30 tahun 30 tahun lebih ya 31 tahun berarti Nah ini teman-teman Yang tadi gue bilang Ini lubang Ini tuh kalau dipakai Lumayan cukup Kelihatan sih guys Untung gak di bagian tengah ya Kalau di bagian tengah sih Gile Gak kebayang cuy Kita mau coba yuk Lihat sana Bisa atau gak diperbaikin Oke guys Jadi ini tempatnya Kita mau masuk dalam yuk Kita mau coba perbaikin buat Bipnya Atau celananya Nah Ini tempatnya guys Jadi disini tuh Bisa memperbaiki segala hal Namanya Laba-laba Reparasi segala Gokil ya Siang mbak Mbak saya mau ini Perbaikin celana Ada Lubang ya Ada lubang di bagian Tadi tuh di bagian Nah disini nih Bisa kak Bisa gak mbak? Bisa ya? Iya Kalau disini tuh Biasanya gimana sih mbak Bisa perbaikin apa aja sih? Kalau untuk perbaikan Kita apa aja? Ini mungkin barang-barang elektronik ya Elektronik bukan? Iya Tapi itu kan harus dibawa langsung Biasanya Oke 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 Berarti disini tuh spesialis Diperbaikan untuk Ya celana Sepatu Tas Apapun itu bisa diperbaikin disini ya Karena kan Saya coba untuk cari Di tempat-tempat lain Untuk perbaikin ini kan Jersey ya Bahannya kan dia stretch gini Iya Jadi Ya gak ada yang Gak ada yang sanggup gitu mbak Iya Gitu Bisa mbak timah ya? Bisa Seberapa biayanya mbak buat ini? Kalau untuk ini Ya kan barangnya dari sini Nanti kita rapis dulu dari dalamnya Pakai keris Kemungkinan carinya Agis juga kerut Karena kan dia barangnya Iya yang penting Gak sampai Kalau tanpa Tanpa diperbaiki Seperti ini kan Pasti emang lebar ya Harusnya kan Nah itu dia guys Gue gak mau nanti Gue pake-pake Terus jadi bolong Apalagi ini kan daerah deket Ya deket yang ini Kurang oke lah Kalau saya nanti Bolongin disitu Terus susah diperbaikin ya mbaknya Kalau udah besar ya Iya Iya Mungkin masih kecil Bener Makanya cepet-cepet Kita perbaikin Gitu Berapa sih mbak Kalau biayanya Kurang lebihnya Untuk yang ini Biayanya Rp85.000 Rp85.000 Kita ada garansi Selama 2 bulan Oh oke banget ya Garansi 2 bulan Kalau misalkan Kumpuk lagi Bisa dimulai Ke sini nanti Oke Pengerjaan berapa lama? Kalau untuk pengerjanya Ini selesai Nanti selesai Sore selesai? Iya Wah cepet banget ya Wah mantep banget nih Makasih Maya Yaudah kalau gitu Saya langsung diproses deh Untuk perbaikan ininya Jersinya Oke makasih Nah kita milih Nah kita milih Kalau gue rasa sih ya Yang mendekati Ke jersey ini tuh Warna ini Karena dia juga tipis Jadi kalau dipakai Nanti masih nyaman Ketebelan semua Kita akan ambil ini Di lubang yang tadi Nah ini guys Salah satu contoh Yang di repair Jadi tadinya tuh Sudah hancur ya Kulitnya sudah hancur Kayak gini Di bagian sini semua ya mbak ya? Di bagian sini semua ya? Nah sekarang tuh Sudah diperbaikin Wah rapi sih ini Udah kayak baru lagi guys Padahal ini jaket lama Kayaknya yang dipakainya Jalan dipakai sih Mungkin jadi getas gini Mantap Makasih mbak ya Nah ini benangnya ya guys Benangnya tuh udah Salah percise Kayak benang aslinya tuh Nih kelihatan gak ya? Nah Salah percise ya Jadi hasilnya juga Pasti kemungkinan besar ya Gak kelihatan lah Kalau dipakai Jadi untuk pengecanya Dijahi diesel Bagian belakang yang sobek Tadi batas yang sobek aja Nanti bagian dalamnya Di ratus kulit Nanti untuk hasilnya Kemungkinan agak terut Karena penggantiannya Di sini untuk pembayarannya Sudah lunas Nanti untuk garansi 2 bulannya Terhitung dari hari ini Kalau kita janjikan Nanti kita WA-kan nomor kakaknya Kalau misalkan bisa selesai Lebih cepat sebelum jangka Oke Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya Boleh di WA Atau di telpon ke nomor kita Sebutnya aja nomor bunya ini Oke siap Makasih mbak ya Makasih ya Di situ ya Oke siap Satu lagi Satu lagi Oke Nanti untuk pengambilannya Boleh pakai gojek Boleh Oke siap Makasih mbak ya Dari abang siapa mbak? Mbak iya Oke makasih ya Oke guys Saya mau ambil Terus selesai mbak ya Coba lihat mbak Semula Oh bagus Gila ini siap Nggak kelihatan ya Garansi 2 bulan ya mbak ya Kalau nanti lepas Wow Sobalet bahannya Nah ini bahannya kayak gini guys Ini masih nyaman sih Iya ini Hampir nggak kelas aja mbak ya Oke siap mbak Bagus 2 bulan garansi ya Garansinya nanti gimana Buntuknya Oh ini bonennya Oh ini bonen garansi 2 bulan ya 2 bulan ya Oke siap Kalau gitu Langsung aja deh mbak Iya Nggak usah dah Makasih ya pak Oke makasih mbak ya Ya mari Makasih Terima kasih Oke guys Jadi ini Gue ambil detailnya ya Ini sih rapi banget loh Sayang kalau ini gak stretch Itu udah hampir gak kelihatan Wow Amazing Pengerjaannya itu Kemarin Waktu gue Ada masuk Itu masukin siang-siang Dan sore-sore tuh udah dihubungin Bahwa sudah selesai Jadi pengerjaannya tuh gak lama Buat hal yang seperti ini Mantep ya Nanti gue akan coba pake Kita liat Kalau dipake Keliatan atau enggak ya Sekarang gue Sudah ada di rumah Jadi gue mau Mereview nih Salah satu yang gue suka Mereview Pekerjaan Kebetulan ini pekerjaan Dari laba-laba Yang ada di Gadi Keserpong Jadi ini guys Ini yang diperbaikin Temen-temen Bisa liat gak Kalau dari situ kayak gimana Gak bisa liat ya Ya kemungkinan sih Kalau jarang sekitar 2 meter Gue rasa pasti aman sih Gak bakal ada yang notice Daripada gue biarkan lubang Dan akhirnya menjadi membesar Akhirnya Kalian ini gak bisa dipake Ya ini udah Kata gue sih udah sangat worth it ya Udah sangat bagus banget Gue aja Feelnya sama sekali Gak ada ngerasa kayak Buka stand melannya Sangat rapi Dan juga Ya gue yakin dari kamera Gak bakal keliatan sih Dari situ Di sini juga keliatan Kalau jaraknya sudah deket Jaya tamenya pun Ya gue misalkan Kategori kan rapi Dan warnanya sama Percis dengan Warna Celangannya Overall Pengerjaan laba-laba Gue happy banget Jadi kalau temen-temen nih Yang punya jersey Kerana Beard Atau ya mungkin Bahan-bahan lainnya Yang mengalami Seperti gue Bisa sampai Rusak Karena jatuh Karena Kita ke stress Sehingga rusak Bisa datang ke laba-laba Mungkin ada juga di serpong Nanti gue akan tulis di deskripsi bawah Alamat komplitnya Paling intunya video gue hari ini Mudah-mudahan temen-temen happy semuanya Jangan lupa temen-temen Untuk subscribe channel gue Like dan juga komentar ya Dan jangan juga Lupa untuk tekan Tombol loncengnya Paling itu aja See you guys for the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax